Harimau kemalap putih jilid 15. Mungkin ia pun teringat bahwa di masa lalu pun ia pernah mengalami masa indah seperti itu, tapi musim semi lewat musim gugur pun tiba, masa seindah itu sudah lewat lama, kini yang tinggal hanya masa ketuaan yang makin mendekat. Selama masa-masa begini, mungkin saja suaminya mencari hiburan perempuan lain di luaran, sedang dia harus duduk dalam dapur dengan pakaian yang kotor sambil melewatkan hidupnya. Selain mereka, terdapat pula seorang laki-laki berpakaian perlente yang tinggi besar sedang berdiri bergendong tangan di belakang pagar sambil menikmati air telaga yang jernih seakan-akan ia sedang menikmati keindahan senja itu. Di antara orang-orang itu tak mungkin ada orang-orang dari keluarga Tong, tidak ada pula diri Tio Buki. Selama ini ia tak berhasil menemukan Buki, dia pun tak ingin mencarinya dengan teliti, pokoknya ia tahu bahwa Buki pasti berada di sekitar tempat itu. Sepoci air teh sudah hampir habis diminum, setelah menempuh perjalanan sejauh itu, sedikit banyak ia merasa haus juga. Baru saja dia hendak memanggil orang untuk menambah air. Pada saat itulah, ia menyaksikan ada tiga orang munculkan diri dari jalanan sempit beralas batu itu dan berjalan dan menghampiri ke arahnya. Ketiga orang itu semuanya mengenakan baju berwarna hijau dengan celana putih, yang seorang bertubuh gemuk sedang yang lain bertubuh kurus seperti monyet. Orang ketiga adalah seorang kakek ceking yang amat tinggi dengan membawa sebuah huncwe, pinggang fa amat panjang lagi lurus seperti kayu, ketika berjalan tubuhnya sama sekali tak bergoyang, mukanya yang hitam kelihatan serius dan tanpa emosi. Menyaksikan kemunculan ketiga orang itu, kelopak mati Samuankong segera berkerut kencang. Ia telah mengenali kembali orang-orang tersebut, di antara mereka bertiga paling tidak ada dua orang di antaranya adalah mereka yang menguntilnya sejak dari cuan tiong. Terutama sekali pemuda bertampang monyet itu, sekalipun ia menyaru sebagai seorang perempuan yang lagi meteng tua, dalam sekilas pandangan saja ia pasti dapat mengenalinya kembali. Sekarang neraka benar-benar telah datang. Pemuda maupun si gemuk itu tak perlu dia risaukan, jelas orang yang paling sukar dihadapi adalah kakek pembawa huncwe tersebut. Bahkan Samuankong merasa agak khawatir. Sebab ia mencurigai kakek pembawa huncwe itu kemungkinan ber adalah Tong Ji Xiang Seng yang namanya amat menggetarkan dunia perselatan itu, walaupun kakek itu bukan Tong Ji Xiang Seng, dia adalah Tong Ji Tam. Dalam hati kecilnya ketika itu ia sedang tertawa dingin tiada hentinya. Sebab sekalipun Tong Ji Xiang berteka tak akan membiarkan mereka untuk mengenalinya juga hanya dalam sekilas pandangan. Dalam sekali pandangan saja, ia telah menyaksikan dua buah titik kelemahan yang pantas dicurigai bocah kecil yang menangis terus-menerus itu hanya memakai kaos dan tidak bersepatu tangis. Bocah itu terlalu keras. Seorang bocah yang keluar rumah bersama neneknya, tidak semestinya kalau menangis sekeras itu. Seorang nenek yang berhati wulas dan teliti, tak akan mengajak cucunya bermain tanpa memakai sepatu, apalagi hanya mengenakan kas kaki belaka. Oleh sebab itu, dengan cepat Tong Ji Tam mengambil kesimpulan, nenek itu adalah penyamaran dari Tong Ji Xiang. Bocah itu sedang tertidur nyenyak ketika dipinjam oleh Tang Ji Xiang. Tong Ji Tam ingin sekali menghampirinya dan memberi pelajaran yang setimpal kepada pemuda itu, agar ia sedikit mengetahui sopan santun, agar ia tahu bahwa orang yang berusia lanjut pantas menerima penghormatannya. Tentu saja perbuatan semacam ini tak akan ia lakukan secara sungguh-sungguh, karena bagaimanapun juga mereka sama-sama adalah orang-orang dari keluarga Tong. Walaupun dalam keluarga Tong seperti juga keluarga-keluarga lain, tak akan terhindar dari suatu perebutan kekuasaan. Tapi dikala mereka sedang menghadapi orang luar, selamanya mereka akan bersatu padu. Sekarang orang yang harus mereka hadapi adalah Tio Buki. Entah bagaimanapun juga, ia bisa mempunyai ide untuk meminjam seorang anak kecil milik orang lain untuk melindungi diri, hal ini terhitung pula sebagai suatu perbuatan yang cerdik. Tong Cip tanpa percaya baik Tio Buki maupun Sam Wankong, tak nanti akan menduga sampai ke situ. Oleh sebab itu ia lebih mantap dan yakin atas keberhasilan operasinya kali ini. Tetapi dia pun tidak mengetahui siapakah di antara setian banyak orang adalah Tio Buki. Tiga orang yang sedang membicarakan soal dagangan terlampau gemuk, dua orang kakek yang sedang bermain catur terlalu tua dan loyo. Mereka-mereka itu tak mungkin bisa ditirukan. Dua pasang suami istri itu pun tidak mirip. Dua orang istri itu betul-betul perempuan tulen, sedangkan dua orang suami itu yang muda terlalu loyo dan seram sinar matanya, jelas karena pengantin baru terlalu banyak bekerja keras, sebaliknya yang berusia setengah umur bermuka kaku, jelas bukan manusia-manusia yang tahu akan ilmu silat. Sisanya tinggal dua orang penjajah makanan serta seorang pelayan yang membawa sepoci besar air panas. Dari tiga orang yang bersisa, seorang bermuka burik, yang seorang kehilangan separuh telinganya, sedang pelayan yang siap menambah air panas dalam poci samuankong itu bertangan kasar berkoki besar, jelas merupakan seseorang yang sudah terbiasa kerja keras. Tio Buki bukan berasal dari pekerja keras, telinganya tidak tinggal separuh bagian, dia lebih-lebih tidak bermuka burik. Lantas siapakah sebenarnya Tio Buki? Tong Citam ingin sekali memeriksa orang-orang itu sekali lagi dengan teliti, sayang pada saat itulah mereka sudah tiba di hadapan samuankong. Seandainya ia tahu keadaan yang sebenarnya, maka ia pasti akan merasa amat terperanjat. Sebab pada saat itu hakikatnya Tio Buki sama sekali tidak hadir di Hoa Guat Sian S.A.M.W.A.N.Kong memperhatikan terus diri Tong Citam dengan seksama. Langkah kaki kakek itu enteng dan mantap sepasang keningnya menonjol amat tinggi, sewaktu berjalan sepasang bahunya sama sekali tak bergoyang. Itu semua adalah ciri-ciri khas dari seorang jago yang berilmu sangat tinggi. Jika seorang jago persilatan berpengalaman bersiap sedia akan menghadapi seseorang, tentu saja seluruh perhatian dan pikirannya akan terhimpun pada tubuh orang itu. Sekarang sasarannya adalah samuankong, tapi ia tidak terlalu memperhatikan samuankong, sebaliknya ia amat tertarik sekali untuk memperhatikan seng nenek yang bermain dengan cucunya itu. Peduli bagaimana tuanya seorang kakek, tak nanti ia akan tertarik terhadap seorang nenek. Biasanya hanya anak-anak gadis remaja yang akan menimbulkan rasa tertarik bagi seorang kakek. Apakah nenek itu mempunyai sesuatu keistimewaan? Samuankong tak sempat lagi untuk memperhatikan dengan tuliti, karena pada waktu itu tong citam sekalian telah tiba di hadapannya agaknya pelayan sedang menambah air dalam poci itu merasakan juga maksud jahat dari kedatangan ketiga orang itu, dengan terperan jatia melompat mundur ke belakang. Ternyata samuankong amat sebat dan tenang sambil tertawa kepada mereka katanya silahkan duduk tentu saja mereka tak akan duduk. Dengan suara dingin tong citam berkata, Tahukah kau, mau apa kami datang kemari tidak tahu setelah tertawa, ia berkata lagi, Seandainya kau adalah seorang nona, aku pasti akan mengira kau telah tertarik kepadaku, maka dari tadi menatapku terus-menerus, sayang kau lebih tua daripadaku lagi pula tampangmu jelek amat. Paras muka tong citam yang kaku seperti peti mati, belum juga menunjukkan reaksi apa-apa, dia bukan seseorang yang gampang dibuat marah, karena itu dia pun tak ingin bersilat lidah. Tongkah sebaliknya tak tahan, tiba-tiba ujarnya, kami memang tertarik sekali oleh semacam benda milikmu dan kami bersiap-siap untuk membawanya pulang. Bukankah kalian tertarik oleh batok kepalaku ini? Tepat sekali samuankong segera, tertawa terbahak-bahak. Haaah titik haaah haaah sudah cukup lama aku bosan dengan batok kepalanya itu, kalau kalian menginginkan, ambil saja secepatnya, lebih cepat lebih baik tapi mereka sama sekali tidak turun tangan. Tiba-tiba saja mereka lepaskan jubah luarnya yang berwarna hijau, sehingga tampaklah sebuah kantong kulit yang tergantung di sisi ringgangnya. Di samping kantong kulit itu, tergantung pula sebuah sarung tangan dari kulit menjangan, milik Tong Cip Tam sudah tampak mengkilap dan halus. Itulah lambang dari keluarga Tong, kebanyakan orang persilatan akan ketakutan setengah mati bila menjumpai kantong-kantong kulit semacam itu, mungkin saja nyawa mereka serasa melayang saking takutnya. Samuankong tidak takut, ia malah tertawa tergelak. Dugaan Buki ternyata sama sekali tak meleset, sasaran mereka bukanlah dia, melainkan Tio Buki. Sekarang mereka seperti juga dirinya, sengaja mengulur waktu sambil menunggu Tio Buki munculkan diri. Mengapa Buki masih belum turun tangan? Apalagi yang sedang dia nantikan? Sambil tertawa Samuankong kembali berkata, apa isi dari kantong-kantong kalian itu? Apakah ia tidak melanjutkan kata-katanya? Hatinya mulai tercekat dan seakan-akan terjatuh ke dalam jurang yang beratus-ratus kaki dalamnya. Akhirnya ia menemukan juga diri Tio Buki. Ternyata Tio Buki tidak berada di warung HAU Guatsian, ternyata ia berdiri jauh di atas gunung-gunungan sana, seakan-akan sedang siap menyaksikan suatu adegan seram. Ia tidak habis mengerti menapa Buki harus berbuat demikian? Dia hanya tahu cepat atau lambat ketiga orang itu pasti akan turun tangan. Asal mereka telah turun tanah gang, itu berarti dia bakal mati. Konyol tanda seru sisa-sisa matahari sore masih memancarkan sinarnya yang memenuhi seluruh udara. Permukaan air telaga bergoyang keras, seorang gadis remaja di Amdiam sedang memetik sekuntum bunga botan. Waktu itu, Oh Pocu pun berada di sekitar sana berada di suatu tempat yang aneh, yang istimewa dan sama sekali tak terduga oleh siapapun. Ia percaya tak akan ada orang yang dapat melihat dirinya, tapi ia dapat melihat orang lain dengan jelas. Setiap orang dapat ia lihat dengan amat jelasnya. Ia melihat Tong Chitam bertiga masak ke dalam warung Hoa Kuat Sian, ia pun melihat Tong Chitam memandang ke arah nenek tersebut dengan sinar mata yang sangat aneh. Diam-diam ia merasa geli sekali. Satu-satunya hal yang tidak ia pahami adalah mengapa hingga kini Tio Buki masih belum juga munculkan diri. Sekarang Tong Chitam bertiga telah mengenakan sarung tangan kulit menjangan mereka, waktu sudah tak bisa diulur lebih jauh. Perduli apakah Tio Buki akan turun tangan atau tidak, mereka bertiga akan melancarkan serangannya. Pada saat seperti itulah tiba-tiba berlangsung suatu kejadian yang sangat aneh, suatu peristiwa yang mimpi pun tak pernah disangka oleh Pocu. Selama hidup belum pernah ia merasakan rasa kaget yang sedemikian hebatnya seperti sekarang. Hampir saja ia tak tahan dan ingin melarikan diri. Tapi ia tak boleh berkutik, ia pun tak boleh menunjukkan wajah kaget yang luar biasa. Kalau tidak, dia pun akan mati konyol. Pelan-pelan Tong Chitam telah mengenakan sarung tangan kulit menjangan. Kulit lama yang terasa hangat lagi empuk. Sarung tangan itu terbuat dari kulit menjangan, kulit dari seekor anak menjangan. Pada usia 17 tahun, ia membunuh sendiri anak menjangan tersebut. Dan seorang nona kecil yang gemar mengikat sepasang kuncirnya dengan pita kupu merah menjahitkan sendiri sarung tangan itu baginya. Dia dan jikonya sama-sama menyukainya. Kemudian meskipun ia berhasil mempersunting nona itu, tapi jikonya berhasil mendapatkan nama dan kedudukan dalam dunia persilatan. Sekarang si nona kecil yang suka mengikat kuncirnya dengan pita kupu merah itu sudah berada di dalam tanah, sebaliknya nama besar dan kejayaan Tong Ji Sian Seng makin cemerlang bagaikan matahari di tengah hari. Waktu itu seandainya nona berkuncir itu bersedia kawin dengan jikonya, entah bagaimana pula keadaannya sekarang? Mengapa begitulah kehidupan manusia, di saat kau mendapatkan suatu benda, seringkali kau pun akan kehilangan benda yang lain. Oleh karena itu ia tak pernah menyesal. Setiap kali ia kenakan sarung tangan itu, segera akan timbul suatu perasaan yang aneh dalam hatinya, ia selalu akan terbayang kembali kenangan-kenangan lama yang tak akan terlupakan untuk selamanya, teringat bagaimana syah dunia suasana ketika itu, dikala nona kecil terkuncir itu menjahitkan sarung tangannya di bawah sinar lentera. Dalam keadaan seperti itu, sebenarnya ia tidak memiliki hasrat untuk membunuh orang. Tapi setiap kali ia kenakan sarung tangan tersebut, dia harus pula membunuh orang pada saat itulah, suatu perubahan yang mengerikan tiba-tiba saja berlangsung. Pelayan bertangan kasar berkaki besar itu, mendadak mengangkat poci air panasnya dan digurukan ke atas kepala cuci yang kue. Si muka burek penjajah makanan kecil tiba-tiba meloloskan sebuah pisau tajam dari balik keranjangnya dan langsung ditusukan ke pinggang cuci yang kue. Orang yang kehilangan separuh peligannya mengangkat keranjang isi gula-gulanya dan diguyurkan ke wajah tongkau, ternyata di bawah gula-gula itu adalah batu kapur. Tongkau meraung keras, tubuhnya melompat ke udara, tangannya segera meraup segenggam pasir beracun. Belum sempat pasir beracunnya ditebarkan ke udara, tiga orang pedang agamuk yang bersih tegang tadi telah menubruk tiba dengan kecepatan luar biasa. Ternyata gerakan tubuh ketiga orang itu cepat dan gesip, kerjasama mereka sungguh bagus sekali, seorang menggunakan meja sebagai tameng, yang kedua membawa kolongan tali yang siap menjerat kaki tongkau, sedangkan yang ketiga menghimpun tenaga dalamnya dan Duuk sebuah pukulan dasyat bersarang telak di atas punggung tongkau, kekuatannya mengerikan sekali. Seketika itu juga tulang punggung tongkau terhajar remuk, ketika tubuhnya terjatuh ke tanah, sekujur tubuhnya telah terkulai lemah seperti segumpal daging. Pada detik itu juga, dua orang kakek yang sedang bermain catur telah turun tangan pula, ternyata mereka pergunakan ilmu timpuk mengarah jalan darah untuk menghajar jalan darah penting di tubuh tongkau hitam dengan ketiga puluh dua biji caturnya. Serangan itu bukan cuma cepat saja, mana berat, ganas, tepat lagi, tak malu disebut sebagai seorang tokoh sakti di dalam melepaskan senjata rahasia. Dalam pada saat itu, sebuah sikutan tongkau hitam berhasil merobohkan laki-laki bermuka burik itu, bunyi tulang yang terhajar rebuk berkumandang memecahkan keheningan. Tubuhnya seperti anak panah yang terlepas dari busurnya telah meluncur ke depan selapis pasi beracun yang hitam pekat dengan membawa empat batang tok cili bersama waktunya ditebarkan ke depan. Apakah serangannya itu akan mendapatkan hasil atau tidak? Saat itu sudah tak terpikirkan lagi olehnya, tujuannya sekarang bukan untuk melukai orang, melainkan untuk menolong diri sendiri. Otot-otot badan orang tua ini meski sudah mulai kaku, tapi mungkin dikarenakan latihannya yang tekun selama banyak tahun, membuat gerakan tubuhnya tetap gesit dan lincah. Sesudah berkelejitan di tengah udara bagaikan ikan inak terpancing, segesit seekor burung ia telah melayang keluar melewati pagar-pagar kebon di sekitarnya. Ia sudah memperhitungkan dengan tepat, hanya sungai kecil di belakangnya merupakan satu setahunya jalan mundur yang bisa ia pergunakan. Ia amat yakin dengan ilmunya bermain dalam air, keyakinan tersebut sama seperti keyakinannya di dalam ilmu meringakan tubuh, ia percaya tak akan kalah dari pemuda manapun juga, asal ia dapat melompat masuk ke air, maka selembar jiwanya pasti selamat. Siapa tahu, pada saat itulah tiba-tiba terdengar bentakan nyaring menggelegar di udara, kembali laki-laki berpakaian perlente yang selama ini berdiri di tepi sungai sambil bergendong tangan itu memutar tubuhnya secara mendadak, lalu tangannya dikebaskan ke depan, segulung tenaga pukulan yang mahadasyat segera berhembus keluar dari balik ujung bajunya yang lebar itu. Waktu itu tenaga lompatannya telah habis termakan oleh pukulan yang mahadasyat tersebut, serta merta tubuhnya mencelat kembali ke belakang, bahkan ketika melayang turun kembali ke atas permukaan tanah, tubuhnya sudah mulai sempoyongan. Si muka buik yang benar dihajar tulang iganya hingga parah itu masih perbaring di sana, sekaing sakitnya peluh dingin sebesar kacang telah membasahi seluruh wajahnya, pada saat itulah tiba-tiba ia menggigit bibir dan berguling di atas tanah, pisaunya bagaikan seekor ular berbisa langsung ditusukan ke atas pinggangnya. Metap pisau yang dingin dan keras, bagaikan ujung lidah seng kekasih dengna mudah dan licin langsung menembusi kulit tubuhnya, bahkan ia sama sekali tidak merasa kesakitan. Tapi hatinya sudah mulai dingin. Dengan pengalamannya selama banyak tahun, tentu saja ia tahu tempat manakah merupakan tempat mematikan yang fatal, tusukan tersebut hak kekatnya jauh lebih beracun daripada seekor ular beracun. Serangan dari si muka buik itu betul-betul amat keji. Setelah berhasil menyarankan pisaunya di pinggang musuh, si buik telah melepaskan pedangnya dan berguling kembali ke tempat semula. Ia tahu kakek itu tak akan melepaskan dirinya dengan begitu saja, tapi ia tak menyangka kalau senjata rahasia tersebut bakal datang secepat ini, cahaya kilat baru saja berkelebat lewat, dua biji tok cili telah bersarang telak di leher bagian kirinya. Dia pun merasa sakit, tapi hatinya ikut menjadi dingin. Bagaimanakah akibat dari mereka yang terkena senjata rahasia beracun itu, sudah cukup banyak ia dengar selama ini. Mendadak tubuhnya menubruk kembali ke depan, dirampasnya golok yang berada di tangan si telinga kutung dan sekali ayun ia menggorok leher sendiri. Bukan saja ia keji kepada orang lain, ternyata dia pun keji terhadap diri sendiri. Seperti sebatang tombak, Tong Cita masih berdiri tegak di situ, saat golok itu tidak segera dicabut, maka dia pun tak akan roboh. Asal dia masih bisa berdiri, ia tak sudi membiarkan tubuhnya roboh ke tanah. Tiada seorang pun yang melancarkan serangan lagi. Biasanya terhadap orang yang berhati keras, baik dia menang atau kalah, hidup atau mati, akan menerima rasa kagum dan hormat dari orang lain. Tiba-tiba laki-laki perlenteh yang tinggi besar itu menghela nafas, katanya, kau betul-betul seorang lelaki jantan, baik kau mati atau hidup orangku tak akan mengusik dirimu lagi. Tong Cita menatapnya lekat-lekat lalu bertanya, siapa kau aku si Tio, bernama Tio Yeuhiong, Tio Yeuhiong dari Leng Hei Jet Heng Tei, tujuh bersaudara dari Laut Selatan Tong Cita menegaskan dengan suara parau. Benar, apakah di antara kita ada dendam? Tidak ada, jadi kau berbuat demikian. Demi Tio Buki benar, kenapa kau musti melakukan perbuatan semacam ini? Baginya kau tidak takut pembalasan dendam dari keluarga Tong Yeaa, lantaran dia telah menganggapku sebagai sahabat, maka demi sahabat apapun akanku lakukan bagi umat persilatan, alasan tersebut sudah merupakan suatu alasan yang kuat dan lebih dari cukup. Tiba-tiba Tong Cita menghela nafas panjang. Aai sayang sekali aku tidak bisa berkawan dengan seorang sahabat seperti kau dia sudah hampir mati di tangan orang ini, anehnya ia sama sekali tidak merasa dendam atau benci terhadap orang itu. Yang benar-benar ia benci adalah seorang yang lain, seorang manusia yang mundur secara pengecut dari medan pertarungan, seorang yang telah menghianati dirinya. Agaknya Seng Cucu itu sudah ketakutan setengah mati sehingga menangis pun tak berani lagi, Seng Nenek pun tampaknya ketakutan setengah mati hingga seluruh tubuhnya menggumpal menjadi satu. Sebenarnya untuk memandang pun Tong Cita sudah merasa segan sekali, coba kalau ia turun tangan pula, tadi sebenarnya mereka bukannya sama sekali tiada kesempatan lagi. Sebenarnya Tong Cita masih menaruh harapan kepadanya, sungguh tak disangka ternyata dia adalah seorang pengecut. Sekarang Tong Cita benar-benar merasa putus asa, tapi dia masih tak ingin menghianati dirinya. Bagaimanapun juga mereka toh sama-sama berasal dari keluarga Tong, kalau memang begitu takut mati, kenapa tidak ia penuhi saja keinginannya itu? Tapi bagaimanakah perasaannya ketika menyaksikan mereka mati konyol lantaran dia? Di kemudian hari, apakah dia tak akan menyesal hidup seorang diri di dunia ini? Akhirnya Tong Cita tak tahan juga untuk tidak menengok sekejap ke arahnya, pandangan terakhir ini penuh pancaran rasa dendam, marah dan mendungkolkan, tapi tercakup pula rasa kasihan dan sayang. Pada saat itulah ia mulai merasa bahwa darah dalam jumlah banyak mulai mengalir keluar dalam tubuhnya, darah tersebut tidak meleleh keluar lewat mulut lukanya, tapi mengalir keluar melalui mulutnya. Tiba-tiba ia tertawa. Karena pada saat itulah ia berhasil mendapatkan suatu jawaban atas suatu pertanyaan yang selama ini tak sanggup dijawab olehnya. Dia tak akan memperoleh sebuah peti mati yang terbuat dari kayu citao sebagai tempat beristirahat. Maka dia pun mencabut keluar pisau yang menghujam di atas pinggangnya itu. Ketika pisau itu dicabut keluar, darah segar bagaikan sebuah pancuran segera menyembur keluar, hampir saja menodai baju yang dikenakan buki. Samuankong melihat ketika ia masuk, walaupun tidak ia jelaskan mengapa sampai sekarang baru datang, tapi Samuankong yakin bahwa ia pasti menjumpai alasan yang sangat baik. Sekarang, ketiga orang jago dari keluarga Tong telah roboh terkapar, peristiwa yang mengerikan pun akhirnya telah berakhir. Seng Bini yang masih muda itu bersembunyi dalam pelukan suaminya, muka yang pucat pias tiba-tiba berubah menjadi semu merah. Ia mana takut, mana malu, gelisah lagi sehingga hak kekatnya tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Ia tak boleh membiarkan orang tahu kalau celananya telah basah kuyuk. Seng suami yang berusia setengah umur itu lebih payah lagi keadaannya, hampir setiap orang yang berada di sekitar sana dapat mengendus bau busuk yang keluar dari pantatnya. Istri laki-laki itu ternyata malah jauh lebih tenang dan tabah, waktu itu ia sedang mencari akal untuk mengajak suaminya bangun berdiri. Si nenek telah membopong cucunya dan selangkah demi selangkah sedang berjalan meninggalkan tempat itu. Harap tunggu sebentar tiba-tiba Buki berseru. Nenek itu seakan-akan tidak mendengar teriakan itu, ia masih melanjutkan langkahnya menuju ke depan. Tapi dengan suatu lompatan, tahu-tahu Buki telah menghadang di hadapannya. Dengan terkejut nenek itu mendengarkan kepalanya memandang ke wajah Buki. Nenek tua, siapa namamu Buki telah menyapa sambil tertawa. Nenek itu menggerakkan bibirnya seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi tak sepotong suara pun yang terdengar. Apakah bocah ini adalah cucumu Buki kembali bertanya. Nenek itu manggut-manggut ia memeluk bocah itu semakin erat. Udara malam makin lama semakin dingin, kenapa kau tidak memberi sepatu kepadanya tanya Buki. Nenek itu tampak sangat terkejut, seolah-olah sampai sekarang ia baru tahu kalau cucunya tidak bersepatu. Bocah itu kembali menangis dalam pelukannya, meski senyuman menghiasi wajah Buki, namun sepasang matanya lebih tajam dari sebuah mata pisau. Nenek itu membungkukan badannya, mendadak dia mengangkat bocah itu dan ditimpukan ke wajah Buki dengan sekuat tenaga. Buki hanya menyambut timpukan itu dengan sepasang tangannya, sementara si nenek yang bungkuk itu sudah melesat ke arah pagar bambu dengan kecepatan bagaikan sambaran petir. Bocah itu yaa, menangis, yaa berteriak, yaa memukul, yaa mendendang dalam bopongan Buki. Ketika melesat ke depan tadi, ternyata nenek itu telah mengeluarkan ilmu meringankan tubuh cinting Sam Sausui, kecapung menutu layar tiga kali, dalam tiga lompatan saja menyeberangi pagar kebun bunga, ia telah berada enam tujuh kaki jauhnya dari tempat semula, pada saat itulah tiba-tiba terdengar seseorang mementak nyaring. Ikan di dalam jaring hendak kabur kemana kau di tengah bentakah, sesosok bayangan manusia melompat keluar dari balik kebun bunga dan menyongsong kedatangan nenek itu, kepalanya langsung dijotoskan ke muka. Berjumpa dengan orang itu, nenek itu seperti ketakutan setengah mati sehingga tenaga untuk menangkis dan menghindar pun tak punya, belum lagi jeritan kagetnya berkumandangan, tulang remas dan tulang leher di bawah tenggorokarnya sudah terhajar remuk. Sekarang, walau rahasia apapun yang diketahui olehnya, selamanya tak akan bisa diceritakan lagi. Ketika roboh ke tanah, air matlah ternyata bercucuran keluar membasai pipinya. Karena mimpipun ia tak menyangka kalau orang itu bakal turun tangan sedemikian keji terhadapnya. Ya, siapapun tidak menyangka kalau orang itu bakal turun tangan sedemikian keji dan bengisnya kalau dilihat dari bentuk muka maupun bentuk badannya, dia pun tidak akan percaya kalau dia adalah seorang manusia yang berhati bengis dan kejam. Dia mana masih muda, sopan santun, lembut, tampan lagi, bahkan sekulung senyuman yang hangat dan lembut selalu tersungging di ujung bibirnya yang bungil. Si Nona kecil yang secara diam-diam memetik sekuntum bunga mawar tadi, selalu memperhatikan wajahnya dengan lirikan matu yang tajam, seakan-akan ia sudah terkesima, dibuat terpesona oleh kelembutan dan kegantengannya. Dia pun memandang ke arahnya, menatap wajah si Nona yang cantik dan matu kucing itu. Seakan-akan pemuda tampan yang muda dan gagah itu pun sudah tertarik kepadanya. Lama kemudian, ia baru menggapai ke arah buki sekalian, lalu teriaknya dengan lembut, siapakah di antara kalian yang akan kemari dan menggotong pergi nenek ini rahasia sekarang? Jenasah si nenek sudah digotong masuk, pemuda yang tampan dan halus budi itu ikut pula masuk. Begitu masuk ke dalam, ia lantas memperkenalkan diri, aku Sili, bernama Ligioktong. Nama itu suatu nama yang masih terasa asing, dia pun seorang yang amat asing, tapi setiap orang bersikap bersahabat kepadanya. Karena ia telah membantu mereka untuk menangkap seekor ikan besar yang hampir lolos dari jaring. Nenek ini sesungguhnya tidak terlampau tua, tentu saja dia bukan seorang nenek sungguhan, kata Ligioktong. Kemudian sambil memandang wajah buki dan tersenyum, katanya lagi, kalian tentunya sudah mengetahui bukan, bahwa seorang nenek yang sayang kepada cucunya tak mungkin akan lupa untuk memakaikan sepatu untuk cucunya, hanya berdasarkan hal ini sebenarnya belum dari cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang nenek gadungan, maka kalian pun belum turun tangan juga apa yang berhasil kau lihat atas dirinya tanya buki tidak tahan. Padahal aku sendiri pun tidak berhasil melihat apa-apa, aku hanya secara kebetulan saja mengetahui siapakah nenek yang sebenarnya dari bocah ini, kau kenal dengan di Aligioktong manggut-manggut. Bukan cuma kenal, bahkan kenal sekali ternyata tampak lebih riang dan gembira, lanjutnya, kebetulan sekali nenek dari bocah ini adalah abeih, bibi, kubuki segera menghembuskan napas lega, serunya, oh, sungguh kebetulan sekali, lagi pula bagus sekali walaupun bocah itu sudah lelah menangis dan untuk sementara waktu menjadi tenang kembali, akan tetapi selama ia berada dalam bopongannya maka dirasakan seakan-akan membopong sebuah bungkusan besar yang berisi obat peledak yang setiap saat dapat meledak. Selama hidup ada dua persoalan yang paling tak tahan dihadapinya, yakni laki-laki yang cerwet dan perempuan yang cengeng. Tapi sekarang ia baru mengetahui bahwa seorang bocah yang cengeng sesungguhnya sepuluh kali lipat lebih susah dihadapi daripada perempuan yang cengeng. Jika perempuan yang menangis, dia masih punya akal untuk membuat mereka tutup mulut, tapi kalau anak-anak yang menangis, kepalanya segera terasa menjadi besar secara tiba-tiba. Oleh karena itulah ketika Ligiok Tong membopong bocah itu dari dukungannya, ia seperti merasa berterima kasih sekali sehingga sepatah kata pun tak mampu diutarakan lagi. Sesaat kemudian dia baru berkata, ada sepatah kata, bila sudah ku ucapkan nanti, aku harap kau jangan marah apakah aku mirip seseorang yang gampang menjadi marah tanya Ligiok Tong sambil tertawa. Dia memang sedikit pun tidak mirip. Kami benar-benar tak tahu bagaimana musti mengucapkan terima kasih kepadamu kata Buki. Dapatkah kau memberitahukan kepada kami, dengan care apakah kami harus menyampaikan keinginan ini bila kalian bersikeras ingin menyampaikan rasa terima kasihnya kepadaku, sebetulnya hanya ada satu care. Coba katakan anggaplah aku sebagai teman senyuman yang tersungging di ujung bibirnya tampak lembut, hangat dan bersungguh-sungguh. Aku suka sekali berteman, aku pun sangat membutuhkan teman Buki segera mengeluarkan tangannya. Siapa yang bisa menampik untuk bersahabat dengan seorang seperti Ligiok Tong? Akhirnya Ligiok Tong telah pergi membawa bocah itu, ia buru-buru hendak menghantar bocah itu ke rumah Aihnya, karena sekarang Aih tentu khawatirnya setengah mati tidak menunggu sampai ia berjalan lewat dari jalan kecil beralas batu itu. Dengan tak sabar Samuankong telah bertanya kepada Buki, kau benar-benar percaya kalau bocah itu adalah kepondakannya? Kau benar-benar percaya kalau di dunia ini terdapat kejadian yang begitu kebetulan aku percaya kau benar-benar bersedia untuk bersahabat dengannya aku bersedia walaupun jawaban itu sudah jelas dan meyakinkan, akan tetapi Samuankong seolah-olah masih merasa agak curiga. Akan tetapi bahkan dia sendiri pun tidak habis mengerti dengan alasan apakah Samuankong membohongi mereka. Sekalipun ia benar-benar telah membohongi mereka, yang berhasil ditipu pun tak lebih hanya seorang bocah yang cengeng. Nenek itu ternyata belum mati, dari tenggorokannya yang remuk masih terdengar bunyi mendesis yang amat nyaring, seperti seekor ular yang sudah hampir sekarat. Orang-orang yang menggotongnya kembali itu berhasil menemukan sebuah kantong kulit dari balik pakaiannya, isi kantong kulit itu tak lain adalah senjata rahasia khas dari keluarga Tong, meskipun jumlahnya tidak banyak tapi kualitatinya ternasuk lumayan. Teringat kembali sorot metle, Tong Cita menjelang kematiannya, tak bisa diragukan lagi orang ini pastilah Tong Cio. Sam Wan Kong kembali bertanya, apakah kau telah memperhitungkan kalau Tong Cio pasti telah datang benar? Kau pun telah memperhitungkan bahwa ia pasti berusaha untuk memancing kemunculanmu lebih dulu sebelum turun tangan, karena sasarannya bukan aku, melainkan kau benar. Dan kau pun hendak menunggu sampai ia munculkan diri lebih dahulu baru turun tangan, karena sasarmu juga dia buki manggut-manggut. Oleh sebab itu, terpaksa aku harus pergi mencari Tio Jiko. Tio Ye Uhyong adalah seorang lelaki yang pendiam dan jarang sekali berbicara. Seseorang yang mulai belasan tahun sudah mulai memegang tampuk kekuasaan besar, tentu saja ia tak akan seseorang yang banyak bicara. Ia tak pernah menggunakan perkataan untuk memperlihatkan rasa persahabatannya dengan orang lain, sedikit bicara banyak bekerja barulah prinsip hidup yang sebenarnya. Hingga sekarang ia baru buka suara, bila seseorang mencari teman dikala ia sedang mengalami kesulitan, sesungguhnya hal itu bukan suatu perbuatan yang memalukan. Ia maju ke depan menghampiri buki dan menggenggam tangannya kencang-kencang, kemudian katanya lagi, kau bisa berpikir untuk datang mencariku, aku merasa gembira sekali sehabis mengucapkan perkataan itu, ia pun pergi dari situ, pergi sambil membawa serta segenap anak buahnya. Tiga orang pedagang yang gemuk itu telah kembali pada kebebalan dan kelambanannya, pelayan berkaki besar bertangan kasar serta penjajah makanan yang bertelinga sepotong itu pun berubah kembali menjadi biasa dan sederhana seperti sedia kala. Dengan mulut membungkam mereka menggotong pergi jenazah rekannya. Sorot metle, tajam yang mereka perlihatkan dalam peristiwa menegangkan belum lama berselang kini sudah hilang dan lenyap tak berbekas. Bagi mereka, peristiwa ini tidak ada harganya untuk dibanggakan atau disombongkan, tidak pula untuk disedihkan dan dimurungkan. Setiap waktu setiap saat mereka bersedia untuk melakukan perjalanan apapun bagi majikannya, seperti pula majikan mereka yang setiap waktu setiap saat bersedia melakukan pekerjaan apapun untuk sahabatnya Buki tidak berkata apa-apa lagi. Kalau toh mereka adalah sahabat, peduli bicara apapun juga adalah percuma saja. Tak tahan lagi sambuan Kong menghela nafas panjang, katanya, bisa bersahabat dengan seorang teman semacam ini, hak kekatnya ini merupakan kemujuran bagiku bisa bersahabat dengan teman semacam kau, hal ini pun merupakan keberuntunganku sambung Buki sambil menatapnya tajam-tajam. Tapi Li Giok Tong itu, apakah dia adalah seorang sahabat yang baik atau bukan, dengan cepat kau akan mengetahui dengan sendirinya? Apakah dalam waktu yang amat singkat kau dapat berjumpa lagi dengannya? 100% tak berakal salahkah sangat yakin sangat sekali sambuan Kong menatapnya tajam-tajam, lama sekali ia baru menghela nafas panjang. Tahukah kau, bahwa dirimu adalah seorang manusia aneh tidak tahu yang paling aneh dari dirimu agaknya adalah kau selalu mengetahui hal-hal yang orang lain tidak ketahui, bahkan aku sendiri pun juga tak tahu kenapa kau bisa memiliki kepandayan semacam ini Buki tertawa. Kalau kau pun bisa mengetahuinya, maka hal itu pasti dikarenakan aku sama sekali tidak memiliki kepandayan seperti itu sambuan Kong segera tertawa terbahak-bahak. HAA titik HAA HAA peduli apapun yang kau katakan, paling tidak aku berhasil mengetahui akan satu hal-hal yang mana jika di kemudian hari masih ada orang yang menginginkan kau masuk perangkap, jelas hal ini bukan suatu pekerjaan yang terlalu gampang, sambil tertawa ia lantas bangkit berdiri, tapi tiba-tiba ia duduk kembali sambil berkata, masih ada satu hal lagi yang tidak kupahami persoalan apalagi kau selalu mempunyai perhatian yang besar terhadap diri Tong Giok, sekarang ia sudah berada di sini, kenapa kau tidak memperdulikannya lagi sebab pada hakikatnya dia bukan Tong Giok. Sam Wan Kong kembali merasa terperanjat. Dia bukan? Dari mana kau bisa tahu kalau dia bukan? Karena secara kebetulan ku tahu siapakah dia siapa dia? Dia adalah seorang pincang, orang lain menyebutnya sebagai Oh Po Chu. Setiap peristiwa yang terjadi di rumah makan Hoa Guat Sian dapat diikuti oleh Oh Po Chu dengan jelas, karena ia berada di sana. Ketika Tong Chi Tam sekalian belum sampai di sana, ia telah tiba di tempat itu, membawa seorang bocah yang dipinjamnya dari rumah orang lain. Seorang nenek yang berwajah ulas, membawa cucunya berjalan-jalan mencari angin karena lelah masuk warung minum teh dan makan kueh, sesungguhnya hal ini tak akan menarik perhatian orang lain. Ia dapat mempergunakan care ini untuk melindungi inem titah sendiri, bahkan ia sendiri pun merasa amat bangga. Ia percaya orang lain tak akan mengetahui rahasia penyamarannya sedang diadapat melihat orang lain. Satu-satunya yang paling mengesalkan hati adalah bocah itu terlalu cengeng, suka menangis, tangisannya bisa membuat pikiran dan perasaannya menjadi kalut. Ketika Tong Chi Tam memandang ke arahnya dengan sorot mata aneh tadi, ia pun merasa amat tak enak. Untung saja Sam Wan Kong tidak memperhatikan sampai ke hal-hal yang demikian maka hingga saat itu, ia selalu menganggap dirinya berada dalam keadaan yang aman. Sungguh tak disangka jalannya peristiwa ternyata jauh di luar dugaannya semula, ia lebih-lebih tak menyangka kalau Tio Buki bakal mengetahui penyamarannya. Untung saja ia tidak menjadi gugup dikala menghadapi bahaya, tindakan yang dilakukan pun cukup cekatan. Ia telah mempergunakan bocah yang cengeng dan suka menangis itu untuk menghadang pengejaran dari Tio Buki. Tampaknya dia bisa segera meloloskan diri dengan selamat dan menyelamatkan selembar jiwanya dari kematian, sungguh tak disangka muncul seorang Ligiok Tong di tengah jalan. Mimpi pun dia tak menyangka kalau Ligiok Tong tersebut bakal turun tangan keji terhadap dirinya. Ketika menyaksikan Tio Buki menjulurkan tangannya pertanda kalau bersedia menjadi sahabat dengan Ligiok Tong, hampir saja ia tak tahan untuk tertawa terbahak-bahak, tapi hampir pula ia tak tahan untuk menangis terseduh-seduh. Karena hanya dia seorang yang tahu kalau berteman dengan manusia semacam itu sesungguhnya adalah suatu kejadian yang menakutkan. Karena mereka sebenarnya bukan teman saja, bahkan jauh lebih akrab daripada seorang teman. Hanya dia seorang yang tahu bahwa Ligiok Tong tersebut tidak lain adalah Tong Jiok. Sayang sekalipun pada saat ini dia ingin memberitahukan rahasia ini kepada Tio Buki, ia sudah tak sanggup berkata apa-apa lagi. Ia percaya cepat atau lambat Tio Buki pasti akan mengetahui rahasia ini dan mungkin juga di saat ia sudah hampir mati nanti. Ketika Oh Po Chu mengembuskan napasnya yang penghabisan, suara tersebut kedengarannya seperti sebutir batu yang tercebur ke dalam kolam yang berisi lumpur. Tiba-tiba Samuankong bangun berdiri, kemudian berjalan keluar dari situ. Ia tak tahan menghadapi kejadian semacam ini, tapi ia justru tak tahan untuk berpaling kembali. Kau telah memperhitungkan bahwa Tong Jiok pasti telah datang kemari katanya. Buki tidak menjawab, sekalipun demikian orang tahu bahwa ia telah mengakui akan kebenaran dari ucapan tersebut. Sekarang, dimanakah Tong Jiok berada Samuankong bertanya lagi? Buki memgelengkan kepalanya berulang kali. Aku tidak tahu ia menjawab. Agaknya kau sama sekali tidak bermaksud untuk pergi mencarinya. Buki mengakui atas kebenaran dari perkataan itu. Yee, karena pada hakikatnya aku tak tahu kemana harus pergi mencari dirinya lalu apa yang telah siap kau lakukan sekarang Samuankong coba untuk mendesaknya lebih jauh. Buki tertawa. Biasanya, jika aku berada dalam keadaan tak mampu menemukan jejak seseorang, maka aku selalu menggunakan sebuah kera, apakah caramu itu tanya Samuankong ingin tahu. Buki kembali tertawa. Apalagi? Tentu saja menunggu sampai dia yang datang mencari diriku bayangan setan bulan 4 tanggal 6, udara mendung. Diam-diam tanpa sepengetahuan orang lain, Tio Buki telah kembali ke perkampungan Ho Hang San Cheng. Sesungguhnya ia tidak bermaksud pulang ke rumah, tapi setelah mempertimbangkannya lama, selama sekali ia telah berubah jalan pemikirannya inilah sangat rindu dengan Hang Niu, sangat rindu dengan Cian Cian, rindu kepada semua anggota keluarganya yang selalu setia kepadanya. Rasa rindu yang terasa terukir dalam hatinya ini ibaratnya sebaskom air hangat, walaupun dapat membuat seseorang melupakan penderitaan hidupnya yang sedang dihadapinya untuk sementara waktu dapat pula membuat semangat seseorang menjadi kendor. Maka ia selalu berusaha mengendalikan diri, berusaha keras untuk tidak memikirkan mereka. Tapi setiap malam yang sepi telah tiba, di saat tubuh sudah penat, rasa rindu seringkali menbelanggu hatinya bagaikan laba-laba yang membuat sarangnya makin ia meronta makin kencang ia terlibat. Cuma saja hal itu bukan merupakan sebab utama darinya dalam mengambil keputusan untuk pulang ke rumah. Ia tak pernah mendengar berita tentang Hang Niu serta Cian-Cian, tapi lamat-lamat ia telah merasa bahwa mungkin mereka semua sudah tidak ada lagi di situ. Waktu itu ketika T.E. Chong membawa Hang Niu memasuki ruang rahasianya, ia tidak melihat akan kehadirannya. Ia tak berani berpaling. Karena secara lamat-lamat dia pun merasa bahwa orang yang diajak T.E. Chong memasuki ruangan tersebut mungkin adalah seorang sanak keluarganya. Ia khawatir kehadiran orang itu bisa membuat dirinya tak sanggup mengendalikan diri, ia tak boleh membiarkan T.E. Chong menaruh perasaan was-was kepadanya, walau hanya sedikitpun. Akhirnya, sekarang ia pulang ke rumah, pulang secara diam-diam tanpa mengejutkan siapapun. Waktu itu Senja telah menjelang tiba perkampungan Hong Hang San Cheng sendiri sesungguhnya adalah suatu tempat yang pantas dikenang, terutama dikala Senja menjelang tiba, keindahannya bagaikan sebuah lukisan. Hong Hang San Cheng jauh berbeda dengan Benteng Sang Koan Po, berbeda pula dengan Tai Hang Tong dari perkampungan Hui Im Cheng di mana L.M. Hui Yang berdiam. Tai Hang Tong dibangun dengan suatu bangunan yang kokoh, kuat dan keren, persis seperti semangat Im Hui Yang yang berkobar-kobar. Benteng Sang Koan Po dibangun dalam medan yang membahayakan, dibalik kesederhanaan justru tersimpan semacam hawa pembunuhan yang dingin dan mengidikan hati. Sebaliknya perkampungan Hong Hang San Cheng adalah sebuah tempat yang tenang dan nyaman, tidak terlihat hawa menyeramkan apalagi di waktu sore yang sejuk, dikala angin berhembus sepoi-sepoi, matahari Senja memancarkan sinar akhirnya, waktu itu suasana amat tenang penuh kedamaian, membuat orang jadi terbuai ke alam impian. Oleh katana itu, Sugong Xiao Hang yang hidup membujang, kecuali tinggal di Tai Hang Tong untuk sesuatu keperluan atau tugas, ia selalu menyisihkan waktunya untuk berdiam di situ, menjadi tamu selama berapa hari dan menikmati kedatangan dan kehangatan selama berapa waktu. Tapi semenjak Tio Ji yang meninggal, Buki kabur, Cian-Cian serta Hang Nyo ikut pergi, tempat itu pun ikut berubah. Seperti juga seorang manusia, bangunan gedung itu pun dapat berubah menjadi tua, lemah, kusut, kesepian dan keletihan. Apalagi di suatu senja dalam hari yang mendung seperti ini. Setiap kali musim hujan telah tiba, Enco Kloj yang pada tulang-tulang persendiannya akan berubah seperti seorang istri yang judas, jahat dan bengis. Ia mulai memergunakan pelbagai care dan akan untuk menyiksanya secara kejam dan tak kenal ampun. Walaupun ia sudah tak tahan menghadapi sakit semacam ini, apalacur nyawanya belum mau juga terbang meninggalkan raganya. Hari ini dia merasa lebih menderita lagi, sepasang lutut kakinya seolah-olah ditusuk ul beribu-ribu batang jarum yang sangat tajam, membuat ia sedemikian kesakitan sehingga hampir saja selangkah pun tak mampu berjalan. Ia ingin tidur lebih awal, apa mau dikata justru tak dapat tidur. Pada saat itulah pelan-pelan Buki membuka pintu kamarnya yang tertutup dan menyelingap masuk ke dalam ruangannya. Loci yang segera melompat bangun dan menggenggam tangannya kuat-kuat. Tak kusangka kau benar-benar telah kembali menyaksikan air mata Loci yang yang membasai wajahnya, hampir saja air mata Buki ikut bertucuran. Dulu ia selalu menganggap Loci yang terlalu lamban, terlalu keras kepala, terlalu cerewet, bahkan agak memuakan. Tapi sekarang, dikala ia berjumpa dengan orang yang dibencinya ini, tiba-tiba ia merasa begitu terharu, begitu gembira. Setelah kau pergi, Nonahang dan Toa Syochia ikut pergi, hingga kini belum ada kabar beritanya tentang mereka, semenjak Sugong Toaia mengundang datang seorang yang bernama Cipeng, mereka mendengarkan keterangan yang digemankan Loci yang, Buki merasakan hatinya amat sakit bagaikan ditusuk-tusuk dengan pisau. Kemana kah mereka telah pergi? Kenapa hingga kini tiada kabar beritanya? Apakah orang yang diajak T.E. Chong masuk ke ruangan rahasia hari itu adalah Hang Niu? Agaknya Loci yang merasakan juga kepedihan hatinya, ia segera tersenyum seraya berkata, Erduli bagaimana juga, kau Toh telah kembali lagi kemari, sebenarnya aku masih tak percaya, sungguh tak disangka kau benar-benar telah kembali kemari. Sudah dua kali ia mengulang perkataannya itu. Buki menjadi keheranan, tak tahan ia bertanya, apakah seseorang telah memberitahukan kepadamu, bahwa aku bakal pulang ke rumah YAA, semua aimu dan sahabatmu semuanya berkata demikian, katanya paling lambat malam ini kau pasti sudah sampai di rumah Buki tak punya sumuai, dia pun tak bisa menebak siapa gerangan temannya itu. Tapi dia tak ingin membiarkan Loci yang merasa khawatir, maka dengan suara hambar tanyanya, kapankah mereka tiba di sini yang seorang kemarin sore baru sampai, sedangkan sumuai mu datang agak lambat apakah sampai sekarang mereka masih berada di sana agaknya sumuai mu itu lagi tak enak badan, setibanya di sini lantas mengurung diri di dalam kamarnya dan tidur sepanjang hari, ia melarang kami semua untuk mengganggunya kemudian ia menambahkan lagi, aku telah memberikan kamar yang biasanya dipakai sugong to'aya kepadanya, bagaimana pula dengan sobatku itu agaknya Kongcu itu tak bisa tenang barang sekejap pun, tiada hentinya ia berjalan mondar-mandir ke sana kemari, sekarang, ucapan tersebut tidak ia selesaikan, tiba, tiba wajahnya menampilkan suatu perubahan yang sangat aneh, seakan-akan ada orang yang menyumbat mulutnya dengan segumpal tanah liat. Buki menatapnya tajam-tajam, kemudian bertanya lagi, sekarang, ia telah pergi ke mana Loci yang masih tampak ragu, seakan-akan sangat tak ingin membicarakan persoalan itu, tapi ia tak bisa tidak harus berkata juga, sebenarnya aku tidak membiarkan dia pergi, tapi dia bersikeras hendak pergi juga, maka aku pun tak bisa lain kecuali membiarkan ia pergi ke sana, pergi untuk apa menghajar setan Buki berusaha keras untuk tidak menampilkan suatu sikap yang bisa membuat Loci yang merasa malu dan serba salah. Ia dapat menangkap sikap Loci yang tersebut bukan saja amat bersungguh-sungguh, lagi pula benar-benar merasa ketakutan sekali. Tapi persoalan ini betul-betul tak masuk akal, mau tak mau ia mesti bertanya juga sampai jelas, maksudmu dia pergi menghajar setan Loci yang menghelana pas panjang, katanya sambil tertawa getir, Aku juga tahu, kau pasti tak akan percaya, tapi di sini benar-benar ada setannya. Setan itu berada di mana bukan satu setannya, tapi banyak sekali, mereka berada di halaman gedung di mana Nonah Hong berdiam dulu sedari kapan setan-setan itu datang kemari dan menghuni di sana. Tanya Buki. Tak lama setelah kepergian Nonah Hong, seringkali orang mendengar serentetan suara yang sangat aneh di tempat itu, lebih-lebih kalau malam sudah menjelang tiba, bahkan kadang-kadang ada yang pernah melihat cahaya lentrah dan bayangan manusia di sana. Pernahkah ada orang yang ke situ dan melakukan pemeriksaan? Sudah banyak orang yang masuk ke situ dan melakukan pemeriksaan, tapi peduli siapapun dia, asal sudah memasuki halaman gedung itu, maka tanpa sebabnya akan meroboh tak sadarkan diri ketika sadar kembali, kalau bukan badannya sudah digantung di atas pohon, tentu berbaring di atas air pencomberan beberapa li jauhnya dari sini, malahan ada pula yang pakaiannya dilepas sampai telanjang bulat, dan mulutnya disumpal dengan tanah liat apa yang dikatakan adalah suatu kejadian yang benar-benar telah terjadi, dia pun benar-benar merasa amat takut, karena dia pun pernah mengalami pengalaman yang menakutkan itu. Buki sudah dapat menduga, kenapa mimik wajahnya menunjukkan sikap yang aneh sewaktu hendak berbicara tadi. Terdengar loci yang kembali berkata, sikap mereka terhadap diriku ternyata cukup sungkan, aku tidak digantung di atas pohon, pakaian ku juga tidak dilepaskan sampai telanjang bulat tapi mulutnya sudah pasti dijejali dengan segumpal lumpur yang kotor. Setelah melampaui pengalamannya yang mengerikan itu, ia berkata lebih lanjut, sewaktu aku sadar kembali, ketemukan secari kertas ini. Kertas itu merupakan secari kertas surat yang langka sekali, di atasnya tercantumlah beberapa baris tulisan yang meliuk-liuk tak karuan hingga tampak aneh sekali, tapi maksudnya amat jelas, kalau orang tidak mengganggu aku, aku pun tak akan mengganggu orang, kalau masing-masing tidak saling mengganggu, keluarga tentu akawaman dan bahagia, setiap orang mengharapkan keluarganya aman, senang dan bahagia, asal keluarganya aman dan bahagia, walaupun bertetangga dengan setan juga tak menjadi soal. Setan-setan itu rupanya amat pandai mendalami perasaan manusia. Setan pun terdiri dari pelbagai macam jenis kata buki, agaknya setan-setan yang menghuni di sini bukan termasuk jenis setan bengis, peduli setan dari jenis maupun, mereka semua memiliki semacam kebaikan sambung loci yang apa kebaikannya setan tak dapat membohongi orang, hanya orang baru bisa membohongi setan buki tertawa getir. Benar juga perkataannya itu dan siapapun rasanya tak dapat meyangkal. Asal kita tidak berkunjung ke halaman gedung itu, mereka pua tak akan keluar meninggalkannya, belum pernah mereka mengganggu tempat lain barang seuntai rumput pun loci yang menerangkan. Oleh karena itu mereka pun tak pernah berkunjung lagi ke halaman gedung itu untuk melakukan pemeriksaan. Buki cukup memahami akan hal ini, ia tak akan menyalahkan mereka, sebab jika dia adalah loci yang, dia pun tak akan pergi ke sana lagi. Dia bukan loci yang, maka dia harus ke sana untuk melakukan pemeriksaan, bukan cuma mengunjungi setan-setan itu saja dia pun akan mengunjungi temannya dan semua airnya di musim penghujan begini senja selalu berlangsung amat pendek, tiba-tiba saja hati menjadi gelap ketika angin dingin berhembus lewat orang akan merasa seolah-olah musim semi masih berada di tempat yang jauh sekali. Buki menghindari tempat-tempat yang ada sinar lampunya, mengitari beranda yang sempit dan terpencil dari masuk ke kebon belakang lewat pintu samping. Dia tak ingin mengganggu orang lain, lagi pula bersikeras tidak membiarkan loci yang menemaninya. Seringkali ada banyak persoalan yang tak bisa kau lakukan jika ada orang lain menemanimu, sering juga ada hanya persoalan yang harus kau selesaikan seorang diri. Ia tidak percaya kalau di dunia ini benar-benar ada setan, tapi ia percaya di dunia ini masih terdapat manusia yang justru jauh lebih menakutkan daripada setan. Ada kalanya seorang teman jauh lebih menakutkan dan berbahaya daripada sekawanan setan. Selamanya ia tak suka membiarkan orang lain menemaninya menyerempet bahaya. Halaman gedung, kebun bunga terasa lenggang, gelap dan dingin, kehangatan, ketenuangan dan kelembutan tempoh hari kini telah berubah menjadi sepi dan menyeramkan. Sejak ayahnya mati, bahkan tempat itu pun seakan-akan diliputi oleh bayangan kematian. Tapi bagaimanapun juga, tempat ini adalah tempatnya ia dibesarkan, terdapat banyak kenangan lama yang membuatnya tak akan melupakan untuk selamanya. Jang kerik di musim panas, combera di musim gugur, salju di musim dingin, semua kenangan yang mengembirakan dan menyenangkan, sekarang hanya mendatangkan perasaan sedih dan pedih saja untuk dikenang kembali. Ia berusaha keras untuk tidak mengenang semua persoalan itu sekalipun hendak mengenangnya kembali, tak ada salahnya untuk dikenang kembali esok hari. Ia tak ingin membiarkan siapapun manusia yang masih hidup di dunia ini menyaksikan kelemahan dan kesedihannya, dia pun tak ingin membiarkan setan manapun mengetahui akan hal ini. Gedung di mana Hang Nyo berdiam dulu, letaknya seti paling sudut perkampungan yang sepi dan terpencil, hak kekatnya gedung itu berdiri sendiri, sehingga jalan lewat kesanapun tetap sama jauhnya. Sejak ayah ibunya meninggal dunia, Tio Jiat telah mengajaknya pindah ke sana, sebelum mereka menikah secara resmi tentu saja antara dia dengan Buki harus dijaga suatu jarak tertentu. Tapi itu bukan berarti Buki tak pernah berkunjung ke sana. Dulu sewaktu ia datang ke sana asal menyeberangi jembatan kecil di tepi hutan bunga to, dia akan menjumpai sinar lampu yang memancar keluar dari balik jendela dan memantulkan bayangan manusia di bawah sinar lampu tersebut. Jendela itu letaknya di atas loteng, loteng yang berada di antara beberapa ratus batang bambu dan beberapa puluh batang pohon bunga bewe. Bayangan manusia itu selalu menantikan kedatangannya. Bayangan manusia itu selalu menantikan kedatangannya.